Intro Anggota Polsek Bengkong masih membunuh terduga pelaku penganyayaan di Batam. Korban penganyayaan di Batam itu berinisial AWT yang mengalami luka serius pada tangan kiri akibat senjata tajam dari terduga pelaku berinisial AD. Penganyayaan di Batam itu terjadi di kawasan shopping center beberapa waktu lalu. Kejadian tersebut dialami korban setelah ia pulang bekerja sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Pelaku menganyaya korban dan langsung melarikan diri. Diduga penganyayaan di Batam tersebut terjadi lantaran pelaku sakit hati kepada korban. Kapolsek Bengkong Ibtu Muhammad Rizki Saputra saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. Polisi yang saat itu mendengarkan informasi langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Pihaknya juga membantu mengantarkan korban untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Pihaknya kini masih membunuh terduga pelaku penganyayaan di Batam itu. Mereka juga masih mendalami motif ya. Ibtu Muhammad Rizki Saputra mengungkapkan korban dan terduga pelaku sama-sama tinggal di kawasan tersebut. Pelaku hingga kini masih kami buru dan semoga bisa kami tangkap dalam waktu dekat ini. Sementara tribunan skandit reskrim Polsek Bengkong Ibtu Anwar Aris menambahkan, akibat kejadian itu korban mendapatkan puluhan jahitan di bagian tangan. Apabila masyarakat mengetahui hal itu dan mengetahui keberadaan terduga pelaku, bisa menghubungi Polsek Bengkong Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!